Halo teman-teman, kali ini kita akan masak sasa tepung bumbu ala kentaki dan ini cara memasaknya oke, kita buka dulu bungkusnya guys setelah itu kita taruh 3 sendok tepungnya oke, dan kita kasih 6 sendok air dingin guys ya, cukup lalu kita aduk sampai merata oke, setelah rata kita sisihkan guys ya, cukup nah, ini hasilnya lalu kita tuang sisa tepung yang tadi nah, saya memakai ayam tanpa tulang ya guys bagian paha ini nah, sekarang kita potong kecil-kecil guys selamat menikmati oke, setelah kita potong kecil-kecil guys nah, kita coba dulu si ayamnya kita masukkan ke yang cairnya dulu guys kita eksperimen, eksperimen mana yang lebih bagus guys kita masukkan ke yang cairnya dulu lalu kita masukkan ke yang keringnya oke, nah, kita aduk-aduk sampai merata sampai agak keriting aduh, kehalangin ya bentar-bentar aduh, maaf nih kehalangin ya oke, ini jadinya guys nah ayamnya jadi seperti ini keriting-keriting jadi ini yang cair dulu terus yang kering oke, sekarang kita coba yang kering dulu kering dulu kita aduk-aduk buat dasar guys setelah kering kita masukkan ke yang cairnya guys sudah itu kita masukkan lagi ke yang keringnya guys nah dan ini jadinya guys lebih tebal ya jadi lebih tebal oke nah, lakukan proses tadi ke semua ayam guys sampai selesai oke lalu kita goreng seperti biasa kita panaskan minyak terlebih dahulu lalu kita masukkan ayam yang sudah ditepungin satu persatu guys oke, ayamnya sudah masuk semua nih guys nah, ini sudah agak kering ya guys setelah gini jangan lupa diaduk-aduk guys nah supaya tidak gosong di satu tempat guys kita aduk-aduk aduk-aduk sampai kuning kecoklatan guys nah ini sudah mulai agak kecoklatan guys dan ini sudah siap untuk disajikan guys wow warnanya cantik sekali selain dibuat popcorn chicken tepung sasa ala kentaki ini bisa loh untuk ayam satuan guys selamat memasak guys wow jangan lupa ditambah saus ya supaya lebih mantap terima kasih sudah menonton bye bye selamat menikmati Terima kasih.